Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini saya buatkan tutorial TV LG kerusakan Bergesis sampai meledak keluar asap Langsung saja saya buka untuk mempercepat waktu Bagi pemula, bagi rekan-rekan yang melihat video tutorial saya Semoga dengan melihat video saya ini bisa bermanfaat Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe-nya Untuk menambah ilmu, wawasan Di sini kelihatannya mesin ini sudah lama sekali Jadi kalau kerusakan bergesis sampai meledak itu sudah biasa Langsung saya cek kerusakannya di mana Biasa kerusakan seperti ini itu di-freeback Komponen utama yang biasa meledak itu Biar lebih jelas saya gunakan AVO Stroom power sudah ada 115 Jadi intinya itu Mesin ini masih normal Sekarang saya perlihatkan lebih dekat Supaya lebih jelas Stroom di sini 115 Ada Berarti normal Terus 25 volt di sini Juga ada Terus Stroom 27 27 volt di sini Kurang lebihnya juga ada Berarti suara yang bergesis di dalam ini Itu kerusakan Fleabag Untuk itu langsung saja saya jabut Kita ganti fleabag dengan fleabag baru Supaya tidak Meledak Kalau dibiarkan Dilim saja Nantinya tidak bisa awet Langsung diganti saja Dengan fleabag baru Insya Allah Ini bisa tahan lebih lama Sebab fleabag itu Kekuatannya biasa Kalau tidak ada masalah dengan Horisontal Dia bisa tahan sampai 4 atau 5 tahun Untuk itu Jangan dilim langsung saja Diganti dengan fleabag baru Supaya orang yang punya TV ini Bisa menikmati lebih lama Kita Buat dia sebagai pelanggan Supaya Di suatu saat Ada kerusakan Elektro Dia menjadi langganan kita Kalau melepas fleabag Harus berhati-hati Jangan ditarik Ya harus betul-betul Timanya itu sudah lepas semua Kalau dipaksa Bisa pecah Jalur-jalurnya Bisa copot Jadi jangan dipaksa Berhati-hati Dengan kesabaran Yang penting itu Hasilnya Kita melepas fleabag Ya harus berhati-hati Sebab di dalam tabung ini Masih ada strumnya Kita pakai obeng Untuk mengeluarkan Tegangan yang di dalam tabung Jadi ini fleabag Sudah saya lepas Langsung Saya ganti dengan Fleabag baru Untuk itu Jangan lupa untuk Subscribe-nya Untuk melihat Video Tutorial Saya yang masih banyak Akan saya buat Untuk rekan-rekan Bagi yang pemula Bisa melihat Dan mempraktekan Di rumah Jika punya TV Kerusakan Seperti ini Berdesis Atau meledak Langsung saja Dibuka Sendiri Di rumah Dan dipraktekan Nyolder Ya harus Berhati-hati Intinya itu Harus Sabar Tidak usah Terburu-buru Yang penting itu Hasilnya Hasilnya bagus Nanti yang Punya pun ya Hatinya senang Gembira Terus Menjadi pelanggan Kita Untuk selamanya Video ini Saya buat Sengaja Dengan Cara pelan-pelan Supaya bagi pemula Bisa melihat Lebih teliti Sudah selesai Sekarang Saya coba Saya pasang Kopnya Ke Tabung Kembali Terima kasih Terima kasih kita bersihkan dulu setelah itu kita masukkan ke tabung kopi ini harus betul-betul besi jangan sampai ada kotoran yang ikut sehingga ganggu prevensi aliran-aliran listrik untuk memasang harus berhati-hati jangan sampai tertekan sekarang saya mau coba bagaimana hasilnya saya coba kasih antena dulu bagaimana hasilnya gambarnya apa bagus oh iya bagus Alhamdulillah semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih